Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bino Saha. Nah, jadi dari kemarin ya, ini udah banyak yang request by family. Nah, ini komik yang baru diterbitkan ya oleh Alex Media. Nah, disini kita bisa lihat. Keluarga Forger punya rahasia. Sang ayah adalah agen rahasia terhebat. Sang ibu adalah pembunuh profesional. Sang anak memiliki kemampuan untuk membaca pikiran. Meski mereka hanya keluarga palsu yang saling menyimpan rahasia dari satu sama lain, ternyata ada kehangatan di sana. Oke, jadi ini komik yang dari kemarin banyak request ya untuk di-review ya. Ini baru, sebenarnya terbitnya minggu lalu, cuman masuk ke toko kita baru minggu ini. Soalnya dari ada masalah di pengiriman, karena PSBB ya. Jadi agak ngaret-ngaret sampai keluar kota. Nah, jadi ini nih komik yang cukup terkenal ya, manganya cukup terkenal. Jadi ini diterbitkan tahun 2019 Maret. Jadi masih setengah setengah gitu ya. Komiknya masih baru. Nah, ini komik yang penggemarnya cukup banyak. Jadi ceritanya tentang keluarga di mana sang ayah adalah mata-mata, sang ibu pembunuh profesional, dan anaknya seorang eksper. Jadi ceritanya ya, si ayahnya ini mata-mata sebenarnya dia tinggalnya sendiri. Dia hidup sendiri. Cuman karena ada satu misi ya, di mana dia harus memiliki anak untuk masuk, untuk istilahnya meminjam anaknya untuk mendekati orang yang diincar. Jadi, dia adopsi anak. Nah, ternyata waktu dia ke Pantiasuhan, anaknya ini memiliki kemampuan untuk membaca pikiran. Nah, setelah punya anak, ikut ujian tes untuk masuk ke sekolah yang mau didekati itu, incarannya itu. Eh, ternyata sekolahnya sekolah elit yang mengharuskan orang tua murid, yaitu ayah dan ibunya, hadir. Jadi terpaksa dia cari istri lagi. Jadi, ceritanya sih lebih ke Asian Comedy ya. diterbitkan sampai sekarang sekitar 5 volume ya. Tapi masih belum tamat. Masih sangat baru sih ya. Jadi, sementara cuma ada komiknya aja. Nah, jadi, manga ini cukup terkenal, di mana penjualannya sangat besar. Ya, lebih kurang 800 ribu kopi sudah tercetak dan untuk volume, eh, untuk, itu 800 ribu kopi untuk volume kedua. Nah, untuk volume ketiga itu sampai 2 juta kopi dan volume keempat sampai 3 juta kopi. Jadi, sebenarnya komiknya ini sangat laris. Nah, LX Media terbitkan ya dalam format premium. Cuma premiumnya premium yang mahal. Biasanya 40 ribu, ini 45 ribu untuk Pulau Jawa. Oke, kelihatan? Nah, 45 ribu. Jadi, mungkin luar Pulau Jawa ya bisa 50 atau apa. Cuma, dari bukunya tebel ya, terus kertasnya bagus banget. Nah, jadi untuk cover depan itu ada, untuk halaman depan ya, itu ada warna. Nah, 1, 2. Jadi, ini toko utamanya. Ini ibunya, ini anaknya. Jadi, ini, jadi ayahnya ini ya, mata-mata yang jago nyamar. Nah, anaknya esper, ya hasil percobaan yang melarikan diri. Ibunya pembunuh profesional. Oke? Nah, kita lihat sekarang gambarnya. Jadi, per chapternya. Biasa ada ditanyain chapter, jadi kadang gue nggak pernah itu. 5 chapter. Nah, jadi, 1 bungku 5 chapter, dia semua pakai mission. Jadi, mungkin yang, yang baca online kali ya, kayak yang biasa gitu, sekarang suka lupa, uh, sampai chapter berapa ya. Biasa kan kalau, ke manga lain, chapternya dia tulis kayak, judul, judul, gimana ya, temanya gitu lah ya. Nah, kalau ini semua pakai mission 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke? Nah, jadi, yang tadi sekilas ya, tentang chapternya, sekarang kita lihat gambarnya. Oke? Kualitas bukunya benar-benar bagus ya, jauh. Nah, oke? Jadi, bersih. Jadi, Mangaka ini ya, gambarnya juga rapi ya. Jadi, dia tidak serame, komik-komik lain. Nah, tapi cantik sih, bagus. Temanya juga menarik ya, tentang mata-mata. Kalau komik tentang mata-mata, dulu ada ya, satu judul ya, tiga buku tamat, cuman, aku lupa judulnya, level komik yang terbitkan. Itu juga bagus. Nah. Oke. Kira-kira seperti ini. Nah, gambarnya bagus. Rekomen sih, ini rekomen banget, buat yang mau koleksi. Pertama, kenapa? Karena satu, ceritanya bagus. Dua, temanya tidak biasa. Tiga, format premium. Empat, gambarnya bagus. Ceritanya menarik. Ya? Oke? Jadi, yang mau kilaf, silakan. Nah, ini ceritanya. Nah, biasanya ada yang tanya, eh, itu ada berapa halaman ya? Jadi, sekalian ku cek deh. Ini kadang nggak pernah ngecek, chapter pun kadang nggak pernah lihat ya, ada berapa chapter. Ini ada berapa halaman juga ya? Eh, nggak ada juga ya? Berhubung. Dia nggak cetak. Jadi, komik kadang mereka ada cetak sih, kadang, tapi nggak selalu. Kadang dicetak di awal-awal, kadang nggak dicetak. Jadi, nggak ada halamannya, nggak mungkin gue hitung satu-satu kan? Eh, lihat mission-nya aja. Nah, mission 5 sampai 183 halaman, berarti sekitar, ya, 200 gitu lah ya. 200 halaman gitu. Nah, belakang ada bonus omake. Ya, ini omakenya. Nah, di sini kita bisa lihat, 2019 masih fresh banget. Jadi, rekomend, yang mau koleksi, silahkan. mumpung masih, istilahnya masih gampang dicari, karena baru terbit. Jangan nanti udah mulai langkah, ataupun volumenya udah banyak, baru dicari. Cuman, ini bakal lama sih ya, karena di Jepang juga masih baru. Jadi, ya, kalau mau koleksi, sabar-sabar aja. Oke? Jadi, sekian review dari kami. Untuk yang request, kemarin ada, gue baca, ada request Noragami, terus ada Rainbow Days, sementara dua itu ya, yang gue tau ya, yang gue inget ya. Sama itu ya, Fate, ada tiga deh, yang gue inget. Jadi, kalau misalnya, ada yang mau request, silahkan tulis di komen ya, minta di review apa, nanti kita coba cari bukunya. Oke? Sementara nanti, New Soul Tut, itu ada tiga. Terus, minggu lalu, juga ada terbit komik, yang cukup menarik, tapi nanti kita akan bahas, di review berikutnya. Oke? Jadi, sementara sampai di sini, semoga bermanfaat, semoga kalian kilaf, yang untuk beli komik ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.